Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang menjelang malam ya para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin mantap siwa ya Dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di petang menjelang malam ini teman-teman Dimana kalau kita lihat untuk harga daripada bitcoin sendiri Mantap siwa ya dalam 7 hari terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 15% Sedangkan price action harga daripada bitcoin sendiri teman-teman ya Berada di range 59.000 USD ya Targetnya masih sama nih antara 63 sampai di range harga 65.000 USD ya Ketika bitcoin bisa menyentuh di level tersebut teman-teman ya Persiapan diri kalian mungkin akan terjadi yang namanya koreksi gitu ya Oke syukur-syukur gak koreksi ya dia malah melanjutkan kenaikannya ya Syukur-syukur di area tersebut dia nanti bisa konsolidasi atau setway dulu Ya kan bitcoin dominance turun alcoin naik gitu harapannya Nah jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Untuk kinerja daripada alcoin juga cukup positif ya kan Dengan ethereum nih yang gak ada obat juga dia udah berada di area 3,3 ribu USD Solana berada di area 111 dolar teman-teman Dan SRP berada di area 0,4 Bukan 0,4 ya 0,587 dolar Dengan persentase kenaikan sebesar 4,59% Teman-teman mantap jiwa cardano ya kan Avalan, Dutchcoin dan ini mengalami recovery ya 99% keadaan alcoin dalam kondisi yang mantap jiwa Nah disini ada sedikit informasi tentang SRP teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya dikutip dari Crypto News atau Coin Gap teman-teman Dimana pembaruan dari SRP Community Pihak SEC Grove ya telah meminta perpanjangan batas waktu Yang dimana pengarahan upaya hukum dalam gugatan Ripple Nah jadi disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya disini ada PDF Yang dimana pada tanggal 27 Februari 2024 ya SEC VS Ripple Labs Ini nomernya Dirjan Torres Nah ini untuk Hakim Torres dimana SEC ini meminta perpanjangan waktu Dengan apa pengarahan upaya hukum dalam gugatan Ripple nya gitu teman-teman ya Ada apa? I don't know Apakah ini akan menjadi drama yang berkepanjangan Kita lihat saja ke depannya teman-teman ya Sedangkan disini teman-teman ada harga SRP bisa mencapai ke level harga 3-4 digit Dimana koresponden ya bursa efek France Crude yang memprediksikan Nah jadi menarik teman-teman ya Kenapa diprediksi ya kan harga SRP ini bisa mencapai di range harga 3-4 digit gitu teman-teman Jadi ada beberapa faktor nih yang pertama adalah tentang narasi-narasi SRP ETF Yang sempat rame juga di pasaran itu belum tergoreng juga teman-teman Mungkin nanti ya mungkin nanti ketika Ethereum ETF ini ter-approve ya Disini narasi-narasi Alcoin yang mungkin notabene memiliki volume memiliki komunitas yang cukup kuat Ya disini akan muncul narasi-narasi tentang ETF nya termasuk SRP ini Yang kedua adalah ya itu tadi Tentang narasi-narasi CBDC yang belum tergoreng juga teman-teman Mungkin di tahun ini akan digoreng juga gitu ya Yang dimana narasi-narasi tersebut juga akan bisa membawa persentase Mungkin tingkat kefomoan daripada komunitas SRP yang mengakibatkan harga SRP ini naik ya Yang ketiga ya itu tadi teman-teman ya Belum terjadinya adopsi masal dari sektor berbangan juga gitu ya Jadi seorang koresponden jadi bursa efek frakstur percaya bahwa SRP ini bisa mendapat harga tinggi hingga 4 digit Mengingat kegunaan aset kripto yang sangat besar di dunia keuangan Nah Olive Marston pendiri dan CEO perusahaan kapilasi Venter yang berbasis di Chairman Token Tunes Investment ya Atau IG mengatakan hal ini saat berbicara dalam sebuah wawancara dengan reporter Akitonar Digital Asset Investor Seorang tokoh komunitas SRP baru-baru ini menyoroti wawancara DXnya teman-teman ya Dimana disini dari Digital Asset Investor ya The German audience in the room have a prediction SRP 5-10 dolar ya SRP 3-4 digit ya I can will image and that will happen Oke mantap jiwa ya Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ketika ditanya apa yang menarik baginya tentang Ripple dan SRP Mikkel mengatakan bahwa posisi Ripple sebagai perusahaan dengan structure ya Dewan dan bukan yayasan adalah hal yang baik Nah kedua dia menekankan bagaimana Ripple memanfaatkan SRP Ledger untuk berbagai kasus bisnis Namun ia secara khusus menyoroti ODL sekarang Ripple Payment sebagai kasus bisnis menarik yang berupaya mengatasi permasalahan dalam transfer uang internasional nantinya Nah jadi Mikkel menekankan bahwa pengiriman uang lintas negara misalnya Euro dari Jerman ke USD di Amerika Serikat akan memakan banyak waktu dan biaya karena nilai tukar dan perantara bank Ya CEO Tokentus mencatat bahwa Ripple menyelesaikan masalah ini dengan mengonversi mata uang sumber ya dalam hari ini Ya semisal Euro menjadi SRP pada blockchain SRP Ledger Mereka kemudian mengonversi SRP ke mata uang target dalam hal ini USD dengan biaya rendah dan waktu yang lebih singkat Nah beberapa bulan yang lalu sempat kita bahas ya jadi udah ada uji coba yang namanya transfer ya teman-teman Menggunakan ya itu tadi SWIFT terus SRP tanpa apa aku lupa terus SRP ini ya teman-teman Pokoknya tiga uji coba yang dimana disini SRP ini teman-teman ya Memberikan efisiensi waktu terus biaya fee yang cukup rendah dibandingkan menggunakan SWIFT Yang dimana SWIFT membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal Nah SRP ini memberikan efisiensi waktu yang cukup kilat cukup cepat dan efisiensi dari Apa ya pembayarannya gitu teman-teman atau fee-nya itu lebih murah ya dan tingkat keamanannya juga terukur Nah harga SRP diproyeksikan awalnya mencapai di 5 hingga 10 dolar Salah soal harga SRP Mikael pun beberapa komentar menarik perlu disebutkan bahwa token perusahaan Mikael adalah Investor SRP perusahaan tersebut membeli SRP senilai 50 ribu euro pada Juli lalu Data dari situs resminya menunjukkan bahwa ia memegang sekitar 372 ribu SRP yang dibeli seharga 225 ribu euro Mikael membagikan ya keterlibatannya pada harga karena investor perusahaan Dia memproyeksikan target harga 5 hingga 10 dolar untuk SRP Menurut Mikael target harga SRP akan datang secara bergelombang dengan 5 hingga 10 dolar menjadi target gelombang pertamanya Nah jadi berbicara lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa ketertarikan pada Ripple dan SRP disebabkan oleh fakta bahwa dia dan perusahaan berinvestasi di kedua entitas tersebut Selain memegang token SRP, token TUS Investment AG menginvestasikan 100 ribu USD pada spesialis Proverse Finance atau SPV untuk saham Ripple pada Desember 2022 SRP bisa melonjak hingga 3 sampai 4 digit Nah soal wawancara berlangsung responder Akiton menyatakan pendapat Mikael tentang masa depan Ripple Payment Yang dimana sebagai tanggapan dia meminta perhatian pada potensi evaluasi upaya CBDC pada buku besar SRP Yang dapat mengarah pada interkoneksi beberapa bank sentral di bagian belakang blockchain Dia menekankan bahwa SRP Ledger akan berfungsi sebagai hub pusat berfungsi sebagai jembatan teknologi untuk menghubungkan bank-bank tersebut Diakui Mikael adalah beberapa pesaing utilitas ini termasuk JP Morgan Nah JP Morgan coin dari JP Morgan Namun dia mencatat bahwa dia percaya pada keuntungan pergerakan pertama yang dapat bermanfaat bagi Ripple Mengingat ini masih awal pasar Menurut Ripple dapat memposisikan dirinya sebagai opsi yang tersedia jika bank sentral tersebut merasakan urgent untuk mengimplementasikan rencana CBDC mereka Oke ya Jika hal ini terjadi Mikael mengatakan hal ini dapat mengakibatkan SRP menjadi mata uang cadangan dunia Sebuah filosofi yang dianut oleh beberapa pendukung SRP CEO Token Tush Percaya dalam skenario seperti itu harga SRP dapat berubah dari 2 digit menjadi 3 atau 4 digit Dan mungkin sampai 5 digit Semoga saja teman-teman ya kita sebagai investor ya Atau pemain retail lah yang pegang SRP gak terlalu banyak ya Kita berharapnya seperti itu ya Kita berharapnya seperti itu Karena kita gak ada yang tahu masa depan suatu kripto itu akan jadi seperti apa Gak ada yang tahu Kita hanya bisa mengikuti alir-mengalir Dan semoga saja ini semua bisa jadi kenyataan Tapi tetap disclaimer Dan salam Cuan